Hai shalom selamat pagi berjumpa lagi dalam rehat renungan harian Toraya edisi hari Sabtu 8 Juni 2024 bapak ibu saudara anak-anakku sekalian kita akan memulai segala kegiatan kerunia Tuhan membagi kita masing-masing di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa terima kasih Tuhan penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga tidur kami sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini kami akan memulai segala kegiatan kerunia Tuhan kepada kami masing-masing di hari ini Tuhan tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan ampuni semua salah dosa kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Pembacaan kita dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15 Perumpamaan tentang seorang penabur ketika orang banyak berbondong-bondong datang yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggebungkan diri pada Yesus berkatalah ia dalam suatu perumpamaan adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan beninya pada waktu ia menabur sebagian benih ia jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semua itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mat dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat setelah berkata demikian Yesus berseru siapa mempunyai telinga untuk mendengar ndaklah ia mendengar murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu ia menjawab kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti inilah arti perumpamaan jalan itu benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira tapi mereka itu tidak berakar mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalamnya pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan amin perlindungan kita diberi tema jadilah tanah yang baik kisah ini berisi perumpamaan tentang seorang penabur ayat 4 menyampaikan bahwa ada begitu banyak orang dari berbagai tempat berkumpul untuk mendengarkan dan berjumpa dengan Yesus kendati demikian Lukas tidak menceritakan secara detail motivasi mereka tampaknya alasan mereka mendatangi Yesus memang tidak dapat diidentifikasi secara jelas menariknya perumpamaan Yesus relevan dengan kekaburan dan ragam motivasi mereka ia menyasar seluruh pandangannya saat itu terkait cara mereka menerima firman yang disampaikannya perumpamaan tentang seorang penabur sudah lasim bagi kita pada ayat 11 sampai 15 dengan sangat jelas Yesus mengurai makna objek dalam perumpamaan tersebut isinya tentang empat cara berbeda menerima firman Allah yang mereka dengar dibalik perbedaan itu ada satu kesamaan yang menarik dari empat cara tersebut semuanya memerlukan proses entah berujung pada kematian atau pada kehidupan jelaslah bahwa cara keempat yaitu mendengar firman dan menyimpannya dalam hati merupakan cara yang paling dikendaki olehnya sulit memastikan siapa yang menerimanya dengan baik firman yang ditabur meski begitu terlepas saat ini kita masih di pinggir jalan di tanah berbatu atau semak duri tugas kita adalah menjadi tanah yang baik agar benih itu dapat bertumbuh dan berbuah memang proses penggarapannya tidak mudah banyak tentang yang dapat mengganggu dan mempersulit prosesnya namun keberhasilannya pasti akan membawa sukacita ingatlah proses penggarapan tidak pernah selesai selama kita masih hidup kini dan disini jangan terlena dan berhenti menggarap agar kita tidak kembali menjadi semak duri atau tanah berbatu tekun dan sabarlah menanti saat menuai tiba selamat mengusahakan tanah yang baik amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan Tuhan sudah memberi kami kesempatan kembali untuk mendengarkan firmanmu di hari ini firmanmu hari ini Tuhan mengajar kami agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan menyimpan di hati kami dengan baik pula sehingga firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami terima kasih firmanmu Tuhan ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu melayani hari ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Tuhan kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja kami yang bersekolah yang belajar yang kau berkati kami semua Tuhan anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan yang mencari pasangan hidup engkau tunjukkan yang benar dan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan pelayan-pelayan Tuhan pendidikan sekeluarga majelis gereja guru-guru sekolah minggu Tuhan yang kau berkati dalam kehidupan mereka masing-masing orang tua kami, saudara-saudara kami anak-anak kami yang sakit yang kau boleh sembuhkan yang berduka boleh engkau hiburkan pemerintah kami yang kau berkati akan boleh memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan seluruh kehidupan kami kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus